untuk selanjutnya saya sendiri prinsip melaksanakan ibadah yang pertama niat ilahi ta'ala yang kedua ikhlas yang ketiga tidak menggunakan perantara yang keempat dilakukan sesuai dengan tuntunan Islam yang kelima seimbang antara dunia dan akhirat dan untuk slide selanjutnya yang dibacakan oleh Adam Tristak tujuan ibadah ibadah dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk dan sang keciptanya yaitu Allah SWT yang kedua ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan memelihara mengangkat manusia sebagai silafah di bumi serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh alam yang ketiga ibadah dilakukan untuk maupun sedang mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya keempat patuh tidak hanya seorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah akan mempengaruhi nasib mereka di dunia maupun di akhirat untuk kehidupan yang akan datang lima ibadah dapat memberikan rasa aman damai dan tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya yang keenam ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah yang maha besar yang memiliki segala kesempurnaan tujuh ibadah dilakukan sebagai bentuk ekspresi bahwa manusia hanya makhluk yang lemah yang lemah dan membutuhkan setiap pertolongan dan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk selanjutnya saya sendiri ada jenis-jenis ibadah yang pertama ibadah kolbia kolbia yaitu semua ibadah dilakukan melalui aktivitas akal jika ibadah ini mencakup aspek itikot atau keyakinan seperti keyakinan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala selain itikot sebagai cinta Tuhan atau dalam bentuk tafakur sebagai kotemplasinya terhadap ciptaan Tuhan dan untuk yang kedua ibadah kolbia ibadah ini dilakukan melalui terjatuhan lisan seperti membaca Al-Quran, kemuliaan, termit, takbir dan takbir dan lain-lainnya untuk yang ketiga ibadah malia ibadah yang dilakukan melalui aktivitas anggota badan contohnya seperti termasuk sholat, puasa, dan gerakan haji dan untuk yang keempat ibadah malia ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba yang menyumbangkan hartanya misalnya seperti membayar zakat dan bersodakol saya selanjutnya ibadah berlandasan rukun Islam pertama dua kalimat syadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji dan yang terakhir untuk kesimpulan makna ibadah dalam Islam adalah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah SWT pengertian ibadah sangat luas meliputi segala amal perbuatan yang titik tolaknya ikhlas kepada Allah tujuan keridoan Allah garis amalnya soleh sekian dari kelompok satu bila ada pertanyaan boleh ditanyakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mana pak? yang nomor satu ini ibadah korbiah silahkan yang lain untuk menanggapi atau merespon kumpulasi saudara Nusta, Adam, dan pangkawan ini prodi apa nih? prodi manajemen pak empat orang manajemen, satu orang akutansi pak oh jadi di roli di sampo ya ya silahkan yang lain pertanyaannya, diskusinya yang lain pada kemana sudah ada 86 lah serta hadir pada hari ini silahkan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.